Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih untuk teman-teman dari Mana-mana Yang mau hadir pada hari siang ini Yang biasanya siang ini goda untuk tidurnya itu banyak banget Tapi Teman-teman mau hadir bersama-sama Kita kumpul bersama, sharing bersama Intinya hari ini kita main-main Having a serious plan Or having fun seriously Jadi kita sama-sama santai Sama-sama sharing Dan akan ada banyak Kejutan-kejutan yang barangkali Yang akan kita lihat pada hari Termasuk barangkali nanti kejutan-nya pas berkuasai Perkenalkan nama saya Norsi Dayat Kebetulan disimpa untuk jadi Orang yang menjaga lah teman-teman Tidak ada yang ngantuk gitu ya Memang pas Bisa langsung setting Jadi mas itu Mungkin sebelum kita mau ngantuk ini Lebih terang Ada yang dari luar daerah kan? Banyak Banyak Memeriahkan acara kita sampai sore hari ini Oke Untuk mempercepat acara mungkin Kita minta Dari Komunitas BHP Indonesia Yaitu Om Ramah Yurindra Silahkan ke depan Dan Om Pita Jatandu Oke terima kasih Om Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini satunya kemana yang dipanggil itu Om Peter masih sih Jangan melempar batu semunyi tangan Oke teman-teman Makasih banget tadi Om Nur udah kasih intro ya Sesuai rundownnya Hari ini saya dapet mandat nih Dapet mandat Dari Om Eksa Untuk ngasih sambutan ya Bareng sama Om Peter Jadi saya tanya Om Peter Om Peter butuh waktu berapa lama? Dia bilang dia cuma butuh 5 menit Saya dikasih waktu Sisanya katanya Saya bilang Tolong dicolek Kalau enggak saya enggak berhenti nanti Kalau saya udah pegang mic Enggak berhenti nanti Oke teman-teman Teman-teman saya mohon maaf nih Hari ini saya pakai jazz Bukan berarti saya seorang jadi pejabat nih Tapi emang sekarang ada mainan baru Hari Sabtu harus pakai jazz teman-teman Jadi Setahun yang lalu Apa namanya Saya sempat umumin ke Ke petinggi-petinggi disini Dan juga di teman-teman yang lain Saya bilang Saya Enggak bisa Terlalu aktif lagi Karena ada masalah Di kesehatan saya Jadi saya mau maaf teman-teman Apa namanya Kalau Apa ya Udah lama nih Enggak ketemu teman-teman sekalian Makanya jadi seneng banget ya Kita bisa ketemu disini lagi Teman-teman ingat enggak Siapa sih yang tahun lalu Hadir di acara PHP Indonesia Gathering Di gedung ini Satu tahun yang lalu Bulan Maret Bulan April Angkat tangan boleh Satu Dua Tiga Satu Dua Diga Empat Lima Oke Gak banyak Jadi banyak yang belum kenal Kalau gitu ya Banyak yang belum kenal ya Oke Kalau gitu Tak kenal Kalau gitu Saya berkata Nama saya Ramayurindra Apa namanya Dulu Katanya nih Dibilang Teman-teman yang lain Bilang Saya Dan Om Sony Katanya Co-founder Dari PHP Indonesia Jadi Bukan PHP Indonesia Yang co-founder Tapi Facebook Groupnya Ini Maksudnya Jadi Om Sony Aka Sony Ariato Kurniawan Hasil Waktu itu Ngobrol berdua Saya masih ingat banget Di Tebet Di Coffee Bean Di Tebet Kita ngomongin Soal dunia PHP Karena waktu itu Om Sony Cukup aktif Dia ngomong-ngomong komputer Saya juga Saya juga Baru-barunya Ngejalanin Zen Di Indonesia Jadi Waktu itu Kita diskusi Kita bilang Gimana caranya Kita mau Membangun Aktifitas Seputar PHP Di Indonesia Hasil diskusi itu Ternyata Om Sony Langsung bergerak Waktu itu Om Sony Langsung bergerak Langsung buat Facebook group Itu saya ingat banget Kalau tidak soal Di tahun 2008 Mulai Mulai Ternyata Yang mengagetkan Teman-teman Dalam waktu Beberapa Cuma Setahun Dua tahun Pesertanya Seribu Pesertanya Seribu Terus Abis itu Ternyata Berkembang lagi Saya ingat banget Peran kemarin Tahun lalu Saya masih ingat banget Di sini ya Karena waktu itu Saya ingat saya Yang namanya Group di FB ini Kalau tidak salah Maksimum 5 ribu ya Masih ingat gak Ya sempat Waktu itu ada Polisi itu Sekarang kan Saya sudah sempat Ketarget Ini kalau sudah Lewat 5 ribu Kita mesti pindah Group atau apa Teman-teman Mau tahu gak Sekarang berapa sih Udah tahu gak Berapa sih 18 ribu Dalam waktu Satu tahun Yang tadinya 5 ribu Sekarang jadi 18 ribu Itu orang Gak dimana aja ya Kira-kira orang Gak dimana aja sih Itu bener-bener Ngebelajar PHP Itu mau apa itu Bener ya Cari cukup Cari cukup Itu cowok Gila itu 436 Yuh Bisa langsung Kerjaannya Ambil kali ini Apa yang invite-invite Kalau gitu Ini moderator Masih ditanyain dulu Yang bertanggung jawab Tapi So far sih ya teman-teman Saya bangga Terus terang Saya menjadi bagian dari itu Bangganya luar biasa Kasih applause dong Buat semuanya Itu luar biasa banget Itu untuk pencapaian Yang luar biasa Buat saya ya Maksudnya buat kita semua Kita harusnya bangga Teman-teman Komunitas kita Berkembangnya luar biasa Saya tadi Mau nunjukin foto-foto Di tahun lalu nih Ini loh teman-teman Foto-fotonya di tahun lalu Silahkan dilihat Ada yang perutnya mengembang Ada yang perutnya mengecil Ada yang badannya Makin besar Ada yang makin kecil Itu Biasanya singkron Sama rezekinya Teman-teman Tadi Ada yang bilang Mas Heri tadi bilang Katanya Itu dulu Waktu masih gemuk Kalau masih Halu gemuk Sekarang kurus Itu ada dua efek Artinya Dompetnya makin gede Dia punya duit Buat fitness Ada juga yang makin stress Ini berarti Benar-benar Microsoft komitmen Untuk mensupport kita Di open source Dan terutama kita di PHP Ini luar biasa Bahkan Bukan cuma kita doang Saya denger kan Kemarin-kemarin Sempat ngadain acara Yang lain-lain Seputar dunia PHP Ini ada Wahyu Terusnya ada di Apa namanya Teman-teman di Drupal juga ya Kalau gak salah ya Jadi Personal Liher Dan atas lama PHP Indonesia Kita ngucapin Terima kasih banget ya Terima kasih banget Oke Jadi teman-teman Kita manfaatin yuk Event-event kayak gini Event kayak gini Kita manfaatin ya Pembicaraannya mungkin Ada yang boring ya Mungkin ada yang Oke ya Tapi yang paling penting Teman-teman Manfaatin untuk Pertemanan kopi daratnya ini Betar gak Pertemanan kopi daratnya ini Jangan dilupain teman-teman Ya Karena dari situ lah Bergulur teman-teman Yang kita ngobrol online ya Teknis ya Ini pertemanan kopi daratnya ini Penting Tali silaturahminya yang harus kita jaga Ini momen bulan puasa Betar gak Ya Dari cuma omongan 2 orang Bisa jadi 18 ribu Itulah Yang namanya komunitas Percaya gak teman-teman Benar ya Jadi Pastiin bener-bener Dan teman-teman Mau tau gak Tahun lalu Itu Saya cuma ngelepar ide Di depan sini Kita kumpulin Kita bareng-bareng Kita ngelepar ide Coba Jadi seperti apa sih kita Ya gak Saya waktu itu sempat bilang Teman-teman Jangan anget-anget Tayi ayam Ya Cuma event sekali doang Abis itu hilang Bener gak Sering banget kan Kayak gitu ya komunitas ya Tapi gak ya Pemimpin Indonesia gak ya Pemimpin Indonesia Luar biasa Yang parahnya Kalau gak salah Banyak banget Aktivitas yang dilakuin Bener ya teman-teman Teman-teman Ada yang tau Ini kita ada website-nya www.phpindonesia.net Teman-teman Itu perkembangan aktivitasnya Luar biasa Banyak banget ya Teman-teman Ada sering event Buka bersama Terusnya ada regular workshop Terusnya ada Ada event-event lain Terus berkembang ya Teman-teman Dan yang lebih parah Teman-teman Mau tau yang lebih parah Adalah Respons dari teman-teman Di daerah Respons dari teman-teman Di daerah Saya dapet datanya Dari Omexa Perwakilan PHP Indonesia Tau gak teman-teman Sekarang udah merambang Di 23 kota Teman-teman Kita kasih aplausif Di 24 kota Teman-teman Pernama Saya mau kenalin ya Teman-teman ya PHP Indonesia di Padang Di sana yang pertama adalah Di Padang Ada Brori Salman Ada teman-teman yang lain Selalu di Medan Ada Ramadhani Pratama Lalu ada di Pekanbaru Terus baru ini di Lampung nih Terusnya Jakarta udah pasti Kita ya Terus Tangerang Bekasi Ini Tangerang Bekasi kan satu area Kenapa pergi pisah Tangerang Bekasi Tangerang Bekasi Tangerang Bekasi Satu aja di Jakarta Coret udah gitu aja Terusnya Bandung Semarang Klaten Solo Kerawang Jogja Pacitan Kediri Surabaya Malang Denpasar Terusnya Makassar Terusnya Menado Pangkalan Bun Gila ya Luar biasa ya teman-teman Dan semangatnya Teman-teman di daerah Juga luar biasa Jadi saya sempat beberapa kali Saya waktu itu sempat Datang ke Surabaya Ketemu teman-teman di sana Terusnya saya ngelempar ide yang sama Saya bilang Yuk coba kita adain Coba adain aktivitas rutin Ternyata bener mereka lakuin teman-teman Itu mulai dari Malang Terus ya Semarang Kalau gak salah Jogja Banyak banget ya Itu Itu Bener-bener teman-teman Kita semua kerja Atas dasar Kesadaran kita masing-masing Gak ada bicara Apa namanya Komersil atau apapun Kita bener-bener ngelakuin sepenuh hati Teman-teman Makanya untuk itu Saya juga pengen kasih Aplaus Buat Teman-teman yang Namanya tergabung Di Ini nih Panitia Event PHP Indonesia Yuk kita kasih aplaus mereka ya Teman-teman Mulai dari Om Indra Om Atang Om Sahya Om Nur Om Oka Om Luri Dewi Sri Ini selalu dimana nih Dewi PHP Dewi Sri Mana Panjur Nah itu dia tuh Masih single status kan Dewi Masih sampai sekarang kan Kok gak laku-laku sekarang Oh gak apa-apa Jadi teman-teman itu status Masih Masih single Silahkan Calon penjabat itu Om Yayan Om Peter Om Awal Om Eksa Kita kasih aplaus yang paling gede Om Eksa juga ya Terus Om Om Akhurya Om Ari Om Isa Om Olya Vivi Kuri ya Itu luar biasa teman-teman Jadi ya Ini teman-teman yang bekerja keras ya Untuk pastiin Acara terlaksana dengan baik Ya Jadi Kita kasih aplaus yang luar biasa teman-teman ya Jadi Apa namanya Saya mau ingetin sekali lagi teman-teman ya Jadi Saya tadi sempat nanya Ngobrol-ngobrol di belakang saya tanya Ini mohon maaf ya Karena saya udah Apa namanya Gak terlalu aktif ya Siap hari ngeliat milisnya Karena tau gak teman-teman Kira notifikasi itu banyak banget teman-teman Jadi Baru di cek satu Udah ada lagi Terus Jadi Ada itu Dan udah pusing sendiri Teman-teman boleh liat Di kiri itu Ada dashboard ini Dashboard itu Notifnya abisnya Jadi kalau ngeliat Facebook Enaknya malam-malam Karena kalau siap Baru kebaca sedikit Udah ada lagi Jadi gak selesai Jadi paling enak Malam ngeliatnya ya Nah Cuma Saya tadi tanya Apa sih Isu-isu yang perlu saya angkat Nah Ternyata tadi Ketemu Teman-teman Teman-teman ada gak yang baru bergabung Di grup web Indonesia Boleh gak katakan Boleh gak katakan Yang baru bergabung Itu Yang Yang secara namanya Saya disitu udah sebut Awas Boleh gak katakan lagi Boleh gak katakan Yang bener-bener baru Yang namanya belum Saya sebut tadi Ada ya Nah ini dia Jadi Katanya tadi Ya disitu Bener gak sih Newbie ini katanya Yang baru bergabung Katanya malu-malu Kalau ngomong disitu Bener gak? Enggak Oh bagus Sekali gitu Jangan deh Jangan sampai ya Wah itu yang kompon Udah senior itu Bukan-bukan lebih lagi Ya Jadi Katanya nih Ya siapapun Boleh ngobrol loh Di PHP Indonesia Asal berhubungan dengan PHP Kalau enggak Siap-siap di remove Postingannya Bener gak? Ini polisinya PHP Indonesia Galak-galak loh ya Masih galak gak sih Ngomong masih galak gak nih? Awas yang kalau udah gak galak Saya suruh push up juga deh Dulu tuh galak-galak tuh Begitu melihat postingan OOT keluar Makanya akhirnya Kebentuk grup OOT Ada aja yang dibahas pasti ya Gakak-gakaknya sendiri Kadang-kadang Iya gak? Beneran Jadi itu Luar biasa perkembangannya ya Bukan cuma secara teknis Tapi bener-bener secara Keakraban kita juga Wah luar biasa Bener-bener Jadi Membanggakan sekali ya Perkembangannya Kita di Pembinasi Oh iya Saya juga gak lupa Saya mau kasih teman-teman Saya pengen Apa namanya Kita kasih applaus yang luar biasa Ya teman-teman Buat Pencipta logo PHB Indonesia Tau gak siapa? Tau gak siapa? Gak tau? Coba maju Om Wahyu Kalau Om Wahyu Selamat kata-kataan Semangat yang Wahyu jajat Lalu lagi kuat Gila kabur orangnya Tolong yang panggil dong Teman-teman Itu hasil karya dia Itu hasil karya dia PHB Indonesia Oke gak sih logonya? Lucu ya? Kreatif ya? Ada yang tau gak? Ini gajang gak ini? Bener gak? Jangan-jangan ada yang gak ngeliat Itu gajang atau bukan? Nah ini dia Om Wahyu Kita kasih applaus Om Wahyu Ini yang bikin logo PHB Indonesia Bisa maju 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 sini Ayo sini Maju 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 dulu ya Bertanggung jawab dulu dong Nah Coba Saya mau tanya Idenya apa sih Waktu itu bikin ini Terus bikin logo PHB Indonesia Idenya apa? Gimana coba? Filosofinya gimana coba? Filosofinya Coba ceritain dulu Filosofinya Loh itu gak gak Bisa di filosofinya Betul gak? Kita tanya Kita tes Bener-bener Gaknya copy paste Dari tempat lain Silahkan Ayo di sharing Ini aja sih Apa Karena emang PHB kan gajar ya Jadi saya pikirnya gajar Cuma karena gajarnya tuh Di negara lain tuh banyak Dan karena kita tuh Kebanyakan di PHB Indonesia Pakainya Ubuntu Jadi ponnya tuh Ubuntu Hanya itu aja sih Gak ada yang macam-macam Kok mau buang-buang waktu Cuma buat develop logo Emang gak ada kerjaan apa mas? Gak ada Terima kasih ya Terima kasih ya Itu akhirnya Jadi kemana-mana ya Ini yang ngomong-ngomong Divisi merchandise Mana Jai Itu tiap kali ada logo Bayar royalti loh Kayak ini loh Jangan salah Ya tak? Nah itu kalau saya gak salah Saya juga mau manggil juga Di sini yang bagian merchandise Harusnya ada teguh sama Jai ya Jai Majudah Nah yang Majudah Ini Ada siapa lagi itu? Yang urusan baju-baju Segala macam Eh Majudah Majudah Ada yang udah kebagian belum sih Bajunya jaketnya Ini model nih teman-teman Saya mau panggil ke depan Ini model 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 Pahabin Indonesia terbaru ini bajunya Jaketnya Jaketnya dijual berapa? 175 Ada Ada komunitif Ada komunitif Katanya Ada diskon juga gak? Gak ada Diskom puasa gitu Diskom lebaran gak ada Komun dibagi-bagi nanti pas lebaran Gak? Terus Ini luar biasa Jai Kira-kira ke depan Kemarin udah dibikin apa aja nih Merchandise Terusnya rencana ke depan Apa juga boleh dong di sharing Mungkin boneka Boneka? Boneka apa nih? Boneka Ini kita laki-laki semua Ayo Boneka nih Ayo Jai Jai-jai sharing Yang pasti Jacket Belum dipos Belum launch Mungkin bisa lihat dulu modelnya Bahannya Kayak yang saya lagi pakai sekarang Terus nanti ke depan Terus tadi kalau boneka apa boneka? Boneka gajah maksudnya Boneka gajah? Kan udah benar bataliernya Oke Bukan boneka gajah ya kan? Atau boneka omeksa mungkin? Kalau nggak Jadi Terus So far Bagus nggak? Responsif Bagus nggak dari teman-teman? Wah Bagus Bagus? Bagus nggak mungkin ya Boneka banyak Saking sibuknya ya kan? Ya gitu ya Jadi Teman-teman Setahu saya Hasil dari penjualan merchandise ini Akan kembali buat kita semua Teman-teman Jadi ada Siapapun yang berbisnis Mengatasi sama kantor Indonesia Welcome Namun nanti akan ada Yang perlu kita kontribusikan Ke khas Untuk Kita-kita semua Bener-bener ya teman-teman ya Jadi Bener aja ya Begitu ya Betul ya Jadi Itu luar biasa Kita kasih aplas juga Buat Jay dan teman-teman Yang bukan produksi Mencapai Suat Indonesia Itu juga luar biasa Ya teman-teman ya Ini luar biasa banget Terima kasih banget Ya Komitmennya Ya Tadi juga kita udah dengar dari Apa namanya Om Wahyu Yang Yang bikin logo-nya ya Jadi Silahkan Kasih ide-ide Ya Ini semua Pikiran Beberapa orang aja Kalau teman-teman Ikut aktif Terlibat Teman-teman pasti lebih senang Ya Teman-teman yang Dianggap udah senior Dan segala Masih lebih senang Oh iya Disini juga saya kemarin Baru ngeliat Sesuatu yang membanggakan ya Dari Salah satu Petinggi orang Yang paling komit Dari awal Saya ingat banget Paling komit Ya Untuk acara PHB Indonesia Gak pernah meleset Kalau yang namanya Ada kopi Pisang goreng Ya Dan paling bikin Selalu kita ngelawak Yaitu Om Luri Begini dong Maju ke depan Saya nih Nah ini Om Luri Teman-teman Itu kemarin Baru launching Ya Saya gak tau nih Ini lahir Hari ini launching Hari ini akan launching Oh iya bener Ya kalau gitu Nanti aja Gak apa-apa Tapi gak apa-apa Ingin maju aja Ini kalau gak ada Om Luri teman-teman Kita tuh garing Bener gak? Ya bener banget Kalau gak ada Om Luri Kita garing Kalau ketemuan ya Dan Om Luri Kalau syaratnya datang Kalau ada asal Ada kopi Mau pisang goreng Betul Om Betul ya Kalau ada kopi Pisang goreng Ini senior datang Teman-teman Jadi kalau besok Mau konsultasi apa Siapin kopi Mau pisang goreng Pasti datang Serupan ya Serupan Walaupun cuma ngomporin doang Ya teman-teman Ya kan Walaupun cuma ngomporin doang Tapi akhirnya hasilnya Jadi luar biasa ya Terus responsnya gimana Bagus Bagus sekali Banyak yang gak pake Banyak yang gak pake Terus pake Belum pake Belum pake Om Jakan pake Gak pake Gaknya dicoret Belum Ya artinya Kalau cuma di Indonesia Sudah banyak pake Sifat kalau Tata-ata mereka Membandingkan dengan sesuatu Yang lebih tinggi Lebih tinggi Pake NFC Jangan lebih tinggi Lampotor sama Kewor depan Oke Ini ini bagus juga idenya Saya mau tanya Oh itu Membanginya berapa lama 4 tahun Terusnya Baru di launching kapan Yang kedua sekarang Teman-teman Yang namanya PHP Engine Didevelop tahun berapa Tahun berapa 90an Sekarang udah berapa tahun 20 tahun Sekarang jadi sesuatu yang menguasai dunia gak Berapa persen dari web pake PHP Bener gak Waktu di awal kira-kira dipertimbangkan Enggak ya Saya harap IDI-nya Om Luri Suatu saat akan dipertimbangkan di dunia PHP Bener-bener Semoga sukses Om Ini kontribusinya keluarga saya itu ada harganya atau akan selalu open store dong Free Dan akan selalu free Open source nya di widget sama plugin Oke Jadi kita doain Nanti ada acara sendiri ya Teman-teman Akan ada sesinya sendiri Yuk kita dengerin Jangan pulang dulu Dengerin pasti ya Makasih banyak komentar ya Yuk kita dengerin sama-sama ya teman-teman ya Jadi Itulah efeknya loh teman-teman Bener gak? Karena Walaupun cuma ngumpul terus dikomporin Bisa jadi sesuatu gak? Bisa jadi sesuatu Banyak lah sih kita yang punya ide-ide tapi kita gak berani nuangin Banyak gak? Banyak ya Kita cuma ngomong doang Punya ide-ide tapi kita gak berani nuangin Ya Om Luri tadi kalau gak di push Ya bener Tadi ngumpul-ngumpul Cuma ada pisang goreng, ada kopi Tapi didorong terus Ya itulah jadinya Kita gak tahu apakah ID itu Dianggap orang tadi belum dipertimbangkan Iya loh orang baru Ntar jadi sesuatu mungkin gak? Om Luri akan butuh masukan dari teman-teman sekalian Sekecil apapun masukannya Kirim ke Om Luri Bener gak Om? Ada rekening aja juga Ada rekening juga Ya Sebenarnya Sebenarnya Om Luri itu kalau ada kelebihannya Transfer juga balik ke saya Tapi tadi saya tegur Om Luri Om Luri merupakan nama saya Itu nama saya masuk di BLL Terima kasih atas partisipasi Atas sama teman-teman di komunitas PAP Indonesia kita berterima kasih Kasih applause buat diri kita masing-masing Ya Itu luar biasa Selamat pagi Jadi jangan pernah Mengecepe Mengepelekan Hal-hal Ya Yang kita temuin Ya Di PAP Indonesia Jadi terus berkontribusi Gak peduli teman-teman baru Atau enggak Ya Baru join Udah lama join Udah bangkotan kayak Om Eksa Kayak Om Luri Kayak saya Ya atau baru Ayo Terus berpartisipasi Di acara-acara kayak gini Kesempatan kita untuk bareng-bareng Ya Jadi Itu aja Dari saya Teman-teman Saya Mengucapin selamat Ya Beracara hari ini Semoga bulan Ramadan Ini membawa berkah yang luar biasa Buat kita semua Amin Ya teman-teman Kuasanya juga lancar Rejekinya lancar Tali silaturah ini Kita juga lancar Untuk berikutnya Saya akan serahin ke Om Peter Jakambil Untuk ke acara selanjutnya Terima kasih ya teman-teman Oke thank you semua yang udah datang Hari ini memang Spesialnya PHP Indonesia Special event for E-Framewer Banyak yang bilang Kenapa sih Mesti pake PHP Ya karena Basicnya Itu kan memang dari PHP juga Jadi saya bilang Saya orang PHP Tapi saya juga orang E-Framewer Tapi gapapa Hari ini Eventnya Event PHP Indonesia Dan saya Om Nur Om Rama Semuanya itu Kita mewakili pengurus PHP Jadi Jangan sampai berpikir bahwa Berikut-berikutnya Gak ada event Untuk framework lain Atau Tools lain Ada Kita akan bikin PHP Indonesia Special event for CI mungkin Atau Symphony Atau Kohan Dan hari ini Pembicaranya Ada Dari mana ada framework Jadi Kita hari ini Seharusnya Berikut-berikutnya Kita akan bikin Event-event yang lain lagi Tapi harusnya Ngomong-ngomong Indonesia Hari ini Saya akan Bicara sedikit aja Jadi Apa sih Planning PHP Indonesia Kedepan Dalam waktu Dekat ini Jadi Kita kemarin Sudah ketemu Seluruh tim Pengurus Dan Yang paling Dekat Yang kita lakukan ini Adalah pelatihan Workshop Dan Pelatihan Profesional 24 jam Dan 72 jam Hari ini Sebetulnya adalah Starting Starting kita akan Mulai Karena kita sudah Bekerjasama dengan Bina Sarana Informatika Terus kita sudah Bekerjasama dengan Kantornya Om Nur Dan sebagainya Banyak institusi-institusi pendidikan Di mana kita bisa Nebeng Nebeng Kita akan masuk Dan kita akan Bistin pelatihan di sana Nah metode pelatihannya itu ada 3 Yang seperti saya sebutin tadi Workshop Ini sifatnya cuma Regular mingguan Dan cuma sebentar Mungkin durasinya Sekitar 3-5 jam Kita akan membahas sesuatu Terus Pelatihan workshop yang kedua Adalah yang 72 jam Ini akan membahas Dari PHP Basic Intermediate Sampai Ke Advan Nah jadi kita akan mulai belajar PHP Orang yang gak ngerti sama sekali Akan belajar dari sini Sampai kita bisa bikin aplikasi Jadi 72 jam Good Oke Terus yang terakhir adalah Pelatihan yang 24 jam Nah ini adalah Extension dari Dari Pelatihan 72 jam ini Jadi setelah kita dianggap Penguasai PHP Yang 72 jam ini Kita akan masuk Ke pelatihan yang 24 jam Jadi ini extension Percabangan dari 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 24 materi 24 materi 72 jam Nah itu akan bercabang Menjadi cabang-cabang Misalnya Kita mau bahas Apa ya Trey Atau cage Atau framework tertentu Atau kita mau bahas Mengenai MoDB Dan sebagainya Nah itu pokoknya bercabang Dari 24 ini Nah ini akan di launching Jadi hari ini sebetulnya Launching workshop Program kita yang berikutnya Kita lagi kerjasama Kebetulan ada Om Indra Cahidil Dari Dari Ya dari BSI Dari BSI Dia banyak membantu kita Jadi seluruh BSI di Jakarta Akan bisa digunakan Untuk pelatihan workshop ini Nah itu yang luar biasa Jadi kita berhubungan Tempat-tempat yang lain Masih kita jajam Masih banyak yang bersedia Membuka tempat Nah jadi siap-siap disini Orang-orang yang udah biasa Bisa ngajar Bisa berbagi ilmu Nah Hari ini saya akan Beberapa hari berikut ini Kan dikumpulkan Guru-gurunya Karena materi 72 jam ini Bukan disikat sama satu orang Enggak Wah siapa Yohan 72 jam ini akan Dibagi-bagi Sesuai dengan Epertisnya masing-masing Ada yang mau Materi yang 8 jam pertama ini Mungkin burunya lain 8 jam berikutnya Materi Materi berikutnya lain Nah ini kita lagi godok Dan sudah mau selesai Mungkin sebentar lagi Materi ini udah kelar So Tunggu aja Hari ini ada launching Makanya saya Dengan sana Mengumumkan bahwa PHP Indonesia Akan bergerak Dalam pelatihan-pelatihan ini Ada sertifikat Dan Lagi ya Nah itu aja Jadi hari ini Saya cuma ngomong pendek Cuma untuk Mengumumkan bahwa PHP Indonesia Akan sedang Melaksudkan kosong Oke sekarang saya lebih spesifik ke komunitas e-framework Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah gabung Saya perlu cerita e-framework sekarang membernya sudah 5 ribu Plus Plus Jadi luar biasa Tahun lalu masih Sekitar Seribu atau berapa Tiba-tiba Melonjat jadi 5 ribu Dan saya melihat perkembangan e-framework di Indonesia itu Sangat Menggembirakan ya Saya melihat Karena banyak yang udah mulai migrate Banyak yang Mulai Wah ternyata enak Saya ada successful story Umberto Joris yang ada di Telecom Vision Sebentar lagi dia bilang Mau Mau migrate ke G Bukan migrate lah Ya pindah Karena dia pikir ini lebih mudah Karena dia akan mau Apa namanya Mau integrasikan dengan e-commerce-nya Jadi sistem pelayanan langganan Itu akan di-inggrip ke sana Nah hari ini kita akan belajar Dua hal penting di e-framework Kita akan lihat Kalau Om Petra Akan bawakan materi mengenai E-board New di e-framework 2 Nah ini memang Luar biasa Saya melihat Strukturnya agak berubah Nanti Om Petra yang lebih jelasin Lebih lanjut Dia adalah Nanti Om Petra Terus Nanti ada Om Kadar Akan bicara high Performance Ini apa ya Ya Tunggu aja Pokoknya hari ini Asik-anik materinya Saya harap tetap Tetap disini Sampai kita buka bersama Ntar jam 6 Thank you very much Terima kasih untuk Kasih Tiana Terima kasih datang Oke Terima kasih Untuk komputer Siapa yang disini Aktif di grup E-framework Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax